Berarti ini terhadap satu UKA Mini yang menjual pupuk dan pekerja. Terus petani yang beli ini. Ini bisa terhadap loyalitas dan pengetahuan. Cuman ya itu tadi. Suacanya ini nanti sebenarnya macam-macam. Kalau menjelaskan metodologi itu wajar. Jadi kalau misalnya gini, ini kan mungkin bisa kuanti. Soalnya karena apa? Karena konsumennya kan banyak. Iya, kuantitatif. Jadi dia nanti akhirnya membacakan. Ketika orang-orang yang bayar hutang sama bayar kontak, itu lebih loyal yang mana itu bisa. Jadi kayak gini bisa. Tapi pertanyaannya mbak harus cari dari penerbangan sebelumnya. Kalau bisa, kalau kuantitatif itu jangan bikin pertanyaan sendiri. Karena apa kayak gini saya bilang, itu nanti akan mengaruhi realibilitas dari pertanyaan itu tadi sama validitas. Karena kalau pakai statistik, nanti kita juga ngecek itunya. Ngecek validitasnya sama realibilitas dari pertanyaan-pertanyaan itu oke apa enggak. Kalau mbak-mbak bikin sendiri. Kalau misalnya jelek validitas dan realibilitasnya itu nggak bisa buat ngetes hipotesis. Karena itu ya sudah jelek nggak bisa. Data itu jelek nggak boleh buat hipotesis. Nanti kita mbak akurat dulu semua. Kalau secara statistik, seperti itu. Makanya kenapa kok harus follow penelitian sebelumnya. Mungkin kalau mbak bisa nemu, boleh. Maksudnya bisa cari jumlah. Iya. Atau mungkin kalau pengaruh cuaca, mungkin bisa pakai tip tersebut. Jadi langsung dibacakan. Misalnya petani biasanya beli di musim apa? Jadi menjawab penanyaan pertama, Saya biasanya membeli pupuk di musim penghujan. Oke, jadi dia nanti dikatakan ke kelompok pertama. Terus nanti pertanyaannya mbak yang tinggal, apa namanya, tinggal mengikuti cari pertanyaan yang tentang loyalitas dan kebetiaan pelanggan. Jadi, saya loyal terhadap pupuk ini sudah beberapa kali. Saya membeli seperti itu juga. Jadi, nanti tinggal pakai tip tersebut. Jadi, ini tinggal dibedakan. Saya membeli pada saat hujan, saya membeli pada saat kenarau. Terus, satu saya membeli dengan cara hutang, satu saya membeli dengan cash. Nah, ini nanti mbak tinggal cari pertanyaan tentang loyalitas pelanggan. Saya ingin, kalau bisa. Ya, boleh, Demi. Tidak ada pertanyaannya. Nah, ini landasan teori nya. Kalau disambut ada landasan teori nya apa? Cari, Demi yang bisa menjelaskan tentang loyalitas pelanggan. Tapi, tidak apa-apa mbak Ijo ini. Tapi, tidak apa-apa mbak Ijo ini. Tidak apa-apa ini juga. Kalau mbak, tidak apa-apa ini juga. Cuma itu tadi mencari research model nya. Kan kayak, kalau mbak Widowati kan sudah spesifik langsung. Untuk pengaruh cuaca dan sistem pembayaran terhadap loyalitas pelanggan. Itu langsung spesifik. Kalau ini kan mbak masih terlalu luas. Jadi, cari. Kalau bisa cari research model nya. Jadi, lebih spesifik. Pengen meneliti faktor apa yang mempengaruhi pelanggan. Ini sudah oke. Cuma kurang spesifik aja. Kalian. Dan kalau bisa teori nya yang benar-benar bisa menjelaskan mbak Ijo ini kan. Dan menjelaskan mau perilaku konsumen dari bagi apa. Dan itu nanti kan ada research model nya dari bagi apa. Jadi lebih spesifik lagi. Pengen sebenarnya sih bingung. Bingung. Mau temanya itu antara perilaku konsumen atau lebih kekuasannya. Ya bisa kan. Kepuasan juga mempengaruhi perilaku enggak. Bisa kan. Kalau jika kita kuat terhadap perilaku. Perilaku kita misalnya kita akan terima di buying. Kita beli kembali produk yang sama. Bisa dua-dua. Kalau kepuasannya. Kalau kepuasan konsumen itu. Menurutnya lebih spesifik atau masih terlalu buat? Kepuasan dan perilaku itu bisa. Cuma maksudnya dari sisi apa yang. Pengaruh apa yang mbak mau teliti. Karena pengaruh yang mempengaruhi kepuasan sama. Yang mempengaruhi kepuasan sama perilaku konsumen itu kan banyak. Ya kan. Nah itu mbak pilih. Dari sisi apanya yang mau diteliti. Kayak mbak Widowati dari sisi sistem pembayarannya. Sama sistem cuacanya. Karena ini berpengaruh tentang penggunaan yang beda. Itu kan lebih spesifik dari sisi situnya. Nah mbak pengen meneliti kepuasan pelanggan sama perilaku pelanggan dari sisi apanya. Itu kan banyak sekali. Makanya setiap teori itu juga menjelaskan sisi yang berbeda-beda. Itu nanti dikari ke situ. Ini lebih spesifiknya seperti apa. Karena kalau kita melakukan penelitian terlalu luas itu juga susah. Kita nggak bisa spesifik membahasnya tentang apa. Jadi itu kan terlalu banyak yang dikerhatkan. Jadi sering kalian spesifik apa itu lebih mudah. Oke. Kalau mbak. Belum. Bindu mau menentuin temanya apa ya. Mbak pengennya apa. Mbak pengennya apa dulu. Mbak pengennya apa dulu. Mbak. Mbak. Mbak Widowati bisa. Mbak. Mbak. Mbak Widowati bisa. Mbak. 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 di telepon sama orang kampung kamu pulang kemana kalau ini sekarang di kampung itu kesusahan sebenarnya untuk awal ini baguslah maksudnya tanahnya sekarang udah mereka cara pengolahannya udah termasuk ada ini cuma mereka terbanyakan kekurangan moda buku kurang jadi hatinya juga ini terus ada pengenalan obat-obat pesticidennya juga kurang itulah kurang-kurang ngerti jadi salah-salah menggunakan jadi hasilnya kalau kamu ada duit lebih mungkin iya maksudnya untuk tugas selanjutnya coba mau carai berapa maksudnya Oh bulan 7 masih lama tuh nggak maksudnya buat tugas ini kalau memang nggak bisa nemuin orang ini maksudnya nggak bisa chat lewat Facebook apa-apa Oh kalau saya buat Facebook misalnya bisa sama orang-orang yang bisa ketahui bisa nah itu mungkin bisa diwajar jadi sekalian nanti tugas kedua mbak mbak latihan untuk mau carai konsumen jadi kalau memang misalnya sekarang masih belum tahu coba dipikirkan lagi kayak mbak mbak kan yang tentang pengirimannya sebesar uang jadi coba wawancara orang-orang yang mengirim uang jadi misalnya kalau memang mbak belum nemu jadi kita melakukan kualitatif dulu karena yang paling gampangnya di rumahnya untuk segala waktu dekat karena kalau kuantitatif kan harus menyiapkan pertanyaannya dulu karena kita maksudnya mempet mungkin bisa wawancara aja dua atau tiga orang nggak usah banyak-banyak cukup dua atau tiga orang wawancara misalnya tapi pilih spesifik ya topiknya mbak pilih yang yang lebih spesifik mau tentang dari sisi mana perilaku konsumen yang ingin mbak seliti nanti mbak tanyakan ke ke konsumennya pengiriman jasa jadi kayak gimana ibu tahu kalau misalkan ayo pewawancaranya itu benar-benar wawancara atau semua sekedar ngarang gitu kan bisa ketahuan kalau hasil pewawancara kan ada datanya misalnya siapa orang yang diwawancari terus hasil dari pertanyaannya jawabannya apa kan bisa ketahuan mbak enggak maksudnya ya namanya juga ditulis ya kan juga ditulis siapa respondennya usia berapa dia sudah lama berapa lama menggunakan produk ini terus yaitu nanti terus ada kalau mau wawancara harus ada guideline-nya tahu maksudnya pertanyaan-pertanyaannya itu harus disiapkan jadi kalau misalnya kita mau tahu tentang tadi gimana cuaca apa mempengaruhi nah kita harus ada tanya biasanya beli pupuk waktu musim apa kenapa kok milih beli pupuk pada saat musim ini kira-kira apa kenapa kok nggak milih yang satu musim satunya terus kenapa kok milih sistem pembayaran seperti ini nah itu harus ada guideline-nya jadi ya walaupun kita semua udah ada di ada di bayangan tapi kalau kita praktik kita sudah berlangsung dan juga guideline itu nggak harus melulu mengikuti semua maksudnya kan tergantung dari jawaban si responden juga kan jadi itu namanya interview jadi interview yang terus berjalan berkembang seiring dengan apa yang dijawab oleh responden ini tadi jadi jadi kalau sudah nemu topik yang spesifik bikin headline pertanyaan nanti coba mbak-mbak sama mas kalau wawancara dibuat atau bisa konsumen nanti hasilnya seperti apa kita tuliskan di pertemuan TTM yang kedua saya dapat buat lain-lain